Matte banget enggak, glowing banget juga enggak Untuk coverage sih ya mungkin memang agak sedikit pudar Hari ini aku mau ngebahas makeup-makeup baru aku Sebenernya ada tiga sih, yang pertama ada cushion dari True to Skin Ada 2 in 1 eyeliner dan mascara dari O2O Dan yang terakhir ada produk lipstick terbaru dari Something yang check matte Tiga-tiganya bakal aku kasih wear test lengkap Termasuk kalau complexion aku kasih wear test dibawa ke tempat gym Biasanya kalau konten kayak gini kalian suka nih Jadi pastiin nonton videonya dari awal sampai selesai Nah untuk cushion ini kemarin aku beli harganya tuh di Rp 119.000 Packagingnya cantik banget, warna pink Cuman sayangnya dia tuh cuma ada 4 shades Jadi mungkin kalau kulit wajah kalian lebih gelap dari kulit wajah aku Kalian enggak akan ke bagian shades dari si True to Skin ini Karena aku pakai shades yang keempat Ini tuh nama shadenya Biscoff Dan ini adalah shades paling gelap mereka Untuk cushion ini dia tuh udah ada SPF-nya SPF 35 PA++++ Ini aku udah pakai skincare, sudah skin prep juga Jadi mari langsung kita bahas Nah ini aku tunjukin sama kalian untuk shades Biscoff-nya itu Kira-kira segini Nah untuk puff-nya sendiri Bentuknya tuh yang kayak teardrop gitu Jadi memudahkan pengaplikasian Di area under eye atau area-area sempit Klaimnya sendiri untuk si coveragenya itu katanya buildable Nah ini kebetulan jerawat aku baru pecah dan udah lumayan kering Nih aku tunjukin sama kalian Tuh ini tuh menurut aku untuk coveragenya medium to full sih Jadi sebenernya kalau bekas jerawatnya tidak segelap bekas jerawat yang aku punya Masih cukup aman untuk si coveragenya Nah ini aku tunjukin sama kalian Ini yang udah pakai si produknya Dan ini yang belum pakai Warna masih agak sedikit lebih cerah daripada warna kulit wajah aku Tapi masih cukup oke lah ya segini Untuk cushionnya sendiri dia tuh tipe bukan cushion yang cair banget gitu Masih agak kental Kalian tau kan cushion-cushion Korea yang cair banget ini tuh gak sama sekali Hasil finishnya pun dia itu satin matte kalau klaimnya Kalau buat aku hasilnya memang satin matte sih Kayak matte banget enggak Glowing banget juga enggak Kalau misalnya kalian mau pakai sehari-hari yang enggak panas-panasan Enggak di set pakai bedak pun dia aman Tapi kalau misalnya kalian memang kayak mau berkegiatan yang agak panas-panasan Naik motor aku saranin tetap set pakai bedak sih Nah kelebihan dari si cushion ini Dia itu mengandung skincare juga Jadi ada hyaluronic acidnya juga Ada mengandung oat juga Mengandung heart left dan ceramide nya juga Kulit wajah aku yang kering cukup bersahabat dengan produk ini Ini bukan first impression Aku udah menggunakan produk ini beberapa kali Dan jujur aku suka hasilnya Nih kalau di area under eye aku sendiri Jadi abu-abu Jadi tetap harus pakai color corrector Ataupun tetap harus pakai concealer Ini menurut aku cocok untuk semua jenis kulit Karena setelah aku coba beberapa kali Dia tuh enggak yang bikin kulit wajah jadi berminyak banget Ataupun enggak yang jadi matte banget Jadi emang bener-bener kayak in the middle banget Kalau misalnya kalian merasa punya kulit berminyak Atau misalnya minyakannya parah Kalian bisa set aja pakai bedak Nah ini aku bakalan beresin dulu si complexionnya Dan aku juga bakalan pakaiin bedak tabur Supaya hasilnya lebih awet Nanti aku akan balik lagi Dan aku akan membahas produk berikutnya Oke jadi ini hasilnya Setelah aku tambahin bedak Terus udah gitu aku ratain Aku tambahin blush on Hasilnya bener-bener flawless Dan untuk si makeupnya pun Menurut aku oke banget Kalian bisa lihat warnanya tuh Enggak terlalu jomplang kan di kulit wajah aku Aku udah ngetes cushion ini Pakai berbagai macam bedak Pakai bedak something Dia oke banget Pakai bedak second depth Juga dia oke banget Pakai bedak wardah oke Pakai bedak atmos oke Bahkan kemarin aku tes Pakai bedaknya Huda Beauty Powdernya Hasilnya bener-bener bagus Untuk dipakai daily Karena si cushionnya sudah oke Jadi dia bisa banget dipakai Tanpa kalian khawatir akan luntur Dan dia juga enggak oxidize ya Akhirnya cushion yang aku beli Brand True to Skin ini dateng juga Pas pertama dateng Aku cukup amazing Karena packagingnya cantik banget Dan seperti biasa Ini video first impression Ini pertama kalinya Aku nyoba cushion ini Tadi kalian bisa lihat Aku tuh pake shades yang biskov Menurut aku warnanya agak lebih terang sedikit Tapi cukup oke Enggak terlalu kuning juga Nah ini kalian bisa lihat Aku mau ngetes coveragenya Untuk coveragenya sendiri Dia tuh medium to full Ini kerasanya ringan sih Gampang banget diratainnya juga Nah ini hasil pemakaian Di setengah wajah aku Hasilnya kayak gini Dia cukup meng-cover Flawless banget Menurut aku segini sih Enggak dempul ya Ada SPF 30 PA++ Tapi kalau aku tetap sih Bakal pake sunscreen dulu Sebelum pake cushion ini Nah ini hasil setelah Aku aplikasiin di wajah Hari ini sekalian Kita bikin wear testnya ya Ini aku sudah skin prep Dan nanti setelah aku Makeupan kayak gini Aku pakein setting spray juga Sebenernya review-review aku Rata-rata skin prep dan pake setting spray sih Dan ini setelah pemakaian Sekitar 4 jaman Aku gak keringet-keringetan Tadi cuma naik mobil Dan ke coffee shop doang gitu ya Ini warnanya Coveragenya tetep stay Dia juga gak luntur Di area manapun Di area smile line Juga gak terlalu nge-crack Menurut aku untuk daily ini oke banget sih Tinggal di set pake powder aja Nah kalau yang ini Aku lagi wear test gymnya Harinya beda sih Hari ini aku lagi latihan upper body Kalau untuk daily Cushion ini tuh udah oke banget Terus dipake nge-gym juga menurut aku Levelnya tuh udah cukup sih Gak yang bagus banget Untuk coverage sih Dia mungkin Memang agak sedikit pudar Di area atas bibir Di area idung juga bubar Tapi kalau misalnya Di area jidat Keringetan ini tuh Gak yang luntur putih-putih Bikin malu gitu loh Jadi jujur Menurut aku Cushion ini worth to buy sih Kita akan langsung ke Produk yang kedua Jadi O2O ini Punya produk 2 in 1 Eyeliner Mascara Harganya sebenernya Untuk produk O2O Agak mahal sih Kayak 59 ribu Kalau gak salah Tapi aku langsung membelinya Karena pas aku liat Packagingnya warna gold Cakep banget ya Dan ini tuh Isinya ada eyeliner Dan juga Udah ada Mascaranya Jadi sebenernya Tetep murah sih Untuk ukuran Si produk O2O Nah sebenernya Ini untuk aplikator Si eyelinernya Aku suka banget Karena dia tuh Keras gitu Tuh Jadi Gampang banget Untuk pengaplikasian Si eyelinernya Terus warna si eyelinernya Juga hitam pekat Ini aku tunjukin Cara Pakainya Biasanya aku Pakain dulu Di area sini Aku tarik Agak ke atas Nah jadi hasilnya Kayak gini Kalian bisa liat Cuma memang Kekurangannya Yang aku kurang suka Bagian sininya Dia tuh agak Kayak gendut Jadi untuk handlingnya Agak kurang nyaman Klaimnya sendiri Karena dia tuh Waterproof Dan juga cepat kering Ini bener sih Kalau untuk cepat keringnya Dia memang Cepat kering Tuh Gak ada transfer Sama sekali Setelah diaplikasiin Nah untuk masalah Transferproofnya Nanti aku bahas Setelah aku aplikasiin Maskaranya dulu Ini aku akan pakein Di mataku yang sebelah kiri Kita akan langsung Cobain si mascaranya Untuk produk ini Juga sama Bukan first impression Tapi ini tuh Produk review Karena aku udah Coba berkali-kali Nah untuk produk ini Si mascaranya tuh Ada fibernya gitu loh Jadi ada serat-seratnya Makanya Kalau misalnya Kalian pakein si mascaranya Si bulu mata kita itu Bakal jadi Keliatan lebih panjang Lebih naik lagi Lebih lentik Terus kalau makin Di aplikasiin Si bulu matanya itu Makin naik ke atas Kalau buat aplikatornya Si segini Di aku cukup nyaman ya Nggak bikin si mascaranya Jadi belepotan gitu Nah ini kalian bisa Lihat perbedaannya Ini yang sudah Aku pakein si mascaranya Dan ini yang belum Si bulu matanya Emang keliatan Karena naik banget tuh Ini aku aplikasiin Di mata aku yang sebelah kiri Kalau ngomongin cantik Ini emang cantik banget Si bulu matanya Hasilnya bener-bener Keliatan kayak panjang gitu Tapi yang paling harus diingat Adalah ini tuh Nggak tahan keringat ya Kalau tahan air Aku nggak sempat ngecek Jujur Tapi menurut aku Tahan air sama Tahan keringat dan minyak Masih lebih penting Tahan keringat dan tahan minyak Jadi kalau tadi cushionnya Aku bener-bener yes Ngerekomendasiin ke kalian Kalau untuk produk si mascaranya Dan eyelinernya Buat aku sih Nggak Pantesan tadi di loker Diliatin Ternyata makeupnya kayak gini Hari kemarin banyak banget Yang bahas produk O2O ini Akhirnya aku beli Dan hari ini kita akan bikin Video first impression Tapi langsung aku bawa Ke tempat gym Sudah ada eyelinernya Dan juga Udah ada Maskaranya Jadi kita akan tes Oh ini kalau diperhatiin ya Si mascaranya tuh Tipe-tipe yang ada Fibernya gitu loh Yang akan membuat Si bulu mata Makin kelihatan Lentik naik ke atas gitu Tapi kadang-kadang Kalau produk kayak gini tuh Karena dia Nyobainnya langsung Dua-duanya Nanti kalau luntur Aku nggak bisa Bedain yang bikin luntur tuh Eyelinernya Atau justru Si mascaranya Aplikator eyelinernya Enakin banget Ujungnya Runcing Tuh Ini pemula friendly sih Menurut aku Aplikatornya enakin banget Tapi handling ininya Nggak enakin Karena Kayak gini nih Jadi kayak agak terlalu gendut Terlalu berisi gitu Jadi saat kita megangnya Rada kurang nyaman Kita coba mascaranya Oke ini aku tunjukin Ini yang belum pakai Maskaranya Ini yang udah pakai Maskaranya Gulu matanya lentik banget Ini nggak aku jepit Nggak aku pakaiin apa-apa Karena memang dia ada Fibernya Jadi otomatis Akan membuat Gulu mata kalian Lebih lentik Nah ini setelah 2 jam Aku nggak ngapa-ngapain Cuma naik gokar aja Ternyata malah luntur Di area bawah mata Oke ini aku nggak Retouch apa-apa Aku langsung nge-gym Karena sekalian Mau ngetes aja Ini setelah aku Pakai squat rack Langsung luntur Kayak gini Keringetnya Keringetan Tapi nggak yang parah banget Dan ini pas aku lagi treadmill Semakin parah Pantesan tadi aku di locker Tuh diliatin gitu loh Sama orang Dan ini setelah Nge-gymnya beres Sedih sih liatnya Oke kita akan langsung Menuju produk yang berikutnya Something Checkmate Untuk produk ini Sebenernya aku dikirimin Sama Something Sebenernya dia tuh ada 12 shares Dan aku dikirimin 6 shades Kayaknya ini dipilihin Yang warnanya memang Sesuai dengan kulit wajah aku Dan undertone aku Aku tuh punya Shades yang 4, 6, 14, 16, 12, dan 1 Ini aku akan pake Warna-warna yang menurut aku Favorit aku banget Sambil aku bahas Plus minus dari produk ini Karena produk ini tuh Mix feeling banget Aku mau suka Tapi ada beberapa hal Yang aku rada kurang serat Tapi kalo aku bilang Gak suka juga Sebenernya produknya bagus Harganya sendiri Kalo kalian beli Harganya tuh sekitar Di 104-106 ribu Terus ini adalah Lip cream tercantik Kayaknya yang pernah aku pake Karena dia ada embosan Dan si embosannya tuh Bener-bener kayak Cantik banget Claimnya sendiri Dia itu produknya Transfer proof Walaupun dia lipstick Tapi dia tuh Bener-bener kayak Tahan banting banget Di bibir kita Aku akan ngasih swatchnya dulu Sama kalian Terima kasih telah menonton Oke jadi itu ketiganya Yang menurut aku Warnanya favorit aku banget Dan somehow aku suka banget Sama produk yang check matte ini tuh Warna-warna yang bold Karena sebenernya Dari pertama kali Diaplikasiin di bibir Warnanya cantik banget Pigmentasinya oke banget Kayak satu swipe Dua swipe Langsung bisa Menutup bibir aku Yang warnanya gelap Terus pada saat Pertama kali dibuka Dia itu ada Wangi cokominnya Dimana si wanginya Beneran kayak Enak banget Dan menurut aku Sebenernya Untuk produk matte Ini tuh teksturnya Bener-bener kayak Balming Empuk Dan gak yang Kering Ataupun susah Di aplikasiin Dan yang mau aku highlight Si packagingnya ini tuh Oke banget Karena beberapa kali Lipstick-lipstick ini tuh Jatoh Karena aku kan Suka kayak Kurang Keliti gitu ya Jatoh Tapi si lipsticknya Sama sekali Gak patah Jadi bener-bener kayak Awet banget Untuk si packagingnya Nah cuman Ini tuh sebenernya Pada saat pertama kali Di aplikasiin Dia masih transfer Kita harus nunggu Sekitar kayak 5 menitan Sampai si warnanya Bener-bener nge-set Baru setelah itu Dia bakalan Transfer proof Ini belum 5 menit Tapi kita akan cobain Tuh sebenernya kalau baru Berapa menit Dia tuh masih transfer Tapi nanti Kalau misalnya Udah lewat 5 menit Dia bakalan Transfer proof Yang bener-bener transfer Cuma satu sih Yang aku kurang suka Di bibirnya tuh Kayak ngelupas-ngelupas Dan keliatan kering Gak sampai yang Jadi keriput banget Tapi buat aku sih Gak cantik Nah untuk masalah Produk matte ini Sebenernya balik lagi Ke selera Nah ini kayaknya Udah nge-set nih Ini aku bakalan tes Kiss disini Tuh dia sama sekali Gak transfer Jadi memang Kalian nge-testnya Harus sekitaran 5 menit Baru bener-bener Dia gak transfer Terus juga Kalau misalnya Sudah beberapa jam Makin lama itu Warnanya memang Gak se-intense ini Karena kan kita Udah pake minum Kita udah pake makan Nah aku rada kurang suka Ngeliat hasil sisanya Kemarin waktu aku wear test Gak aku reapply lagi Karena aku bener-bener Pengen tau Nanti hasil akhirnya Gimana Apakah produk ini Aku akan beli lagi Atau misalnya Aku akan rekomendasikan Balik lagi Kalian tipe orang yang mana Tapi kalau buat aku pribadi Ini bukan produk favorit aku Dari something Nah ini di akhir Aku akan kasih liat Sama kalian Hasil wear testnya Supaya lebih jelas Karena aku bikin Semi-semi vlog Dan kalau misalnya Kalian pengen punya Video-video aku Yang kayak update-an Lebih cepet Atau misalnya Pengen tau nih Hasil reviewnya Lebih update Kalian bisa cek Instagram dan TikTok aku Karena disana tuh Bikin videonya Aku lebih cepet Dan aku upload juga Dan jangan lupa juga Untuk join di channel Telegram aku Linknya ada di Description box ya Akhirnya Nyobain lipstick viral Yang banyak dibahas Ini aku dikirimin Sama something Dan aku punya 6 warna Tapi sayangnya Di bibir aku yang kering Tuh hasilnya kayak gini Tapi jujur Ini tuh lipstick Tercantik yang aku punya Karena embosannya Bener-bener detail banget Kemarin ada yang bahas Katanya susah dibuka Bukanya tuh diputer Gini ya guys ya Nah ini swatch di tangannya Warnanya sih oke-oke semua Dan ini aku lagi Pake shade yang 14 Pigmentasinya oke banget Karena 2 swipe aja Sebenernya udah bisa Nutup bibir Yang warnanya gelap Saat pertama kali Di aplikasiin Nggak kering sama sekali Dan sangat nyaman Terus nggak keras gitu ya Tuh kalau pertama Di aplikasiin Emang bener-bener cantik banget Tunggu sekitar 5 menitan Baru dia nge-set Dan hasilnya tuh Beneran transfer proof Sebenernya unik banget sih Lipstick hasilnya Matte terus transfer proof Nah ini aku pake Shades Mage Warnanya cakep banget Sawo matang approve Sama tungguin dulu 5 menit Baru dia bener-bener nge-set Dan ini aku lagi wear test Aku makan ayam goreng ya Sebenernya sih Aku ngerasa Makannya itu Nggak barbar banget Tapi hasilnya tuh Kayak ngelupas-ngelupas Gini Di bibir aku yang kering Nah ini lebih detailnya Ini bergaris gini Tapi sayangnya Setelah satu jaman Beres makan tuh Dia malah transfer Kalau di kiss ke tangan Gini Ini masih hari yang sama Aku kiss lagi Sebelum aku Minum kopi Tapi transfer Kalau di tangan Nah kalau di gelas sih Dia aman Jujur kalau di bibir kering Aku aku rada kurang suka Hasil finish setelah 3-4 jaman Karena agak bergaris Kayak gini Nah paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya Dari awal sampai selesai Semoga video ini bisa membantu Dan bisa menjadi referensi Sebelum kalian Membeli produk Harap diingat Review di setiap orang itu Hasilnya bisa berbeda-beda Jadi make sure dulu Kira-kira Kriteria kulit kalian Bibir kalian Rambut kalian tuh Sama nggak sama aku Untuk melihat Review yang aku bikin Kalau misalnya Mau beli produk-produk Yang aku bahas di video ini Linknya ada di description box Atau kalau misalnya Kalian masih ada pertanyaan Kalian bisa tulis Di kolom komentar Jangan lupa untuk Follow Instagram TikTok Dan juga join channel Telegram aku Sampai ketemu di video berikutnya Daaah